Ungkapan hati mewakili keluarga kaitan dalam penguatan dan juga bimbingan untuk kedua pengantin Yang berbahagia Abang Anton dan kakak Meri Hari ini luar biasa, spesial buat kakak berdua Turut berbahagia Bapak Mamat Saksi Yang saya hormati keluarga besar Taito Usboko Han Mina Keluarga besar Yang saya hormati Kakak Romofon Bapak Camat Bibo Kemenliuh Bersama Bapak Desa dan Bapak Pesek Yang saya hormati Tamu undan yang Hadir pada kesempatan ini Singkatnya Kita semua yang hari dalam tenda sukacita ini Yang sama saya hormati dan saya kasihi Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian Pada tempat yang pertama sebagai insan Tuhan Patut kita Melaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah dan Bunda Meriah Karena Sore hari ini Susana yang sangat humanis Dan juga Susananya Sangat familiar Karena atas berkat Dan anugerah Tuhan dan tentunya bersama Bunda Meriah Kakak Anton dan Kakak Meri Sore hari ini Kita yang sudah suka cita ini Di hadapan Bapak Mama sekalian Sangat luar biasa Di Bukit Tun Weis Dipadati oleh keluarga besar Tamu undangan Hanya karena Cinta Saya yakin sekali Bahwa sore hari ini Khususnya Kakak Anton dan Kakak Meri Pasti Mengalami yang namanya Satu peristiwa kebahagiaan Tadi pagi sekitar jam 10 Terjadi satu peristiwa mulia Melalui pernikahan kudus Dihadiri oleh umat Dan ditangani langsung oleh Kakak Romofon Sudah memberikan sakramen pernikahan kudus Dan juga Disaksikan oleh keluarga besar Pernyataan sumper dan janji Yang sudah dilangsungkan pada saat itu Itu adalah suatu pengen dan kekuatan Yang harus dijalani oleh Kakak Anton dan Kakak Meri Tadi di gereja saya juga sudah sampaikan bahwa Hari ini Di Santero Buka Bumi ini Ribuan manusia sudah memberikan doa dan apresias Kenapa saya bilang ribuan Di jaman Sudah dipenuhi dengan teknologi yang begitu canggih Keluarga yang ada di Eropa juga sudah memberikan doa Karena melalui media elektronik WA Facebook Twitter dan segala macam Keluarga sudah tahu bahwa hari ini Kakak Anton dan Kakak Meri sudah dikukukan menjadi satu keluarga ketolik Melalui pernikahan kudus Dan peristiwa yang terjadi sekitar jam 11 tadi Disaksikan oleh keluarga besar Toko-toko umat Kalian sudah berjanji di hadapan Bapak Romo Kakak Romofon Berjanji kepada kitab suci dan Tuhan Allah sendiri Di dalam janji juga terjadi dengan Sumpah yang sudah dilangsungkan Sumpah yang disampaikan kepada Tuhan Allah Melawi Romo dan kami semua Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diotak-atik Itu sifatnya mutlak Dan sore hari ini saya mau sampaikan bahwa Prinsip yang dilakukan oleh keluarga besar ketolik Pernikahan itu kudus Karena yang dilakukan atau yang terjadi adalah Satu suami dan satu istri Perkawinan monogami bukan poligami Tentu sore hari ini kami semua berharap, berdoa Kiranya kakak Anton dan kakak Mary Tetap satu, utuh Sampai kakek nenek dan bahkan sampai maut memisak Biasanya terjadi beberapa keluarga ketolik Ketika melangsungkan pendidikan kudus Kadang juga kita berurusan dan tribunal Untuk mendapatkan anulasi Itu terjadi karena force measure Force measure adalah kegiatan Diluar dari kuasa manusia Kalau ada yang berkingin untuk melakukan itu secara sengaja Mata saya kira itu bukan keluarga ketolik Kita sepakat bahwa sore hari ini Kita tentu menginginkan supaya kedua orang ini Kedua anak kita Abang Tony dan kakak Mary Supaya tetap bersatu dan bahagia Di dalam rumah tangga mereka Sore hari ini tentunya Yang hadir dan saya sendiri Kami hanya sedikit memberikan bekal Bahwa yang terjadi dalam rumah tangga Itu hanya dua hal saya Kasih dan kesetia Kalau sudah ada kasih dan kesetiaan Saya yakin Kalian berdua tentu akan kokoh Kalau hanya mencintai Juga saya tidak menjamin Karena cinta itu terjadi Secara kasat mata dan spontan Bisa terjadi Tapi kalau sudah mengasih dan setia Saya yakin semua akan berjalan baik dan lancar Tempat yang berikut Saya mengundang tamu undangan Kita tepuk tangan dulu Untuk kedua pasangan Hari ini tanggal 8 Selamat menikmati